Lencana Pembunuh Naga Jilid 19 Tok Liyong Cuncu segera meletakkan kotak kemala itu di atas telapak tangan kanannya, kemudian menjawab, asal kau berniat dan punya kegembiraan untuk berbuat demikian, silahkan datang kemari dan ambillah sendiri kendatipun kerakusan menyelimuti seluruh wajah Tieng Sin Siuoh Bohong, namun ia tak berani terlalu gegabah untuk merampasnya dari tangan lawan, sebab dia tahu bahwa Tok Liyong Cuncu memiliki tenaga dalam yang amat sempurna, kalau ia tidak memiliki kepandaian silat yang lebih orang lain, tak nanti sikapnya begitu santai. Untuk sesaat lamanya Oh Bohong menjadi terkesiap dan pecah nyali, dia malahan tak berani maju ke depan lagi, walau cuma selangkah pun. Waktu itu, si Tosu Setantiani Yew Chinjin telah memutar tubuhnya, tiba-tiba ia berseru, Cuncu hari ini kau melepaskan lohu, di kemudian hari kebaikan ini pasti akan kubalas seusai berkata dia lantas menghimpun tenaga dalamnya dan kabur dari situ, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah berada puluhan kaki jauhnya dari tempat semula. Kembali bentak Tok Liyong Cuncu tiba-tiba, Tosu Setantiani Yew Chinjin merasa terkesiap, buru-buru ia menghentikan gerakan tubuhnya. Masih ada sesuatu persoalan yang lain tanyanya. Sambil menghela nafas panjang, kata Tok Liyong Cuncu, sekembalinya dari sini, beritahu kepada Kong Sunpo, Seika Haipit serta Yan Loset, katakan bahwapun Cuncu telah muncul kembali dalam dunia persilatan, tak selang beberapa hari lagi pasti akan kucari diri mereka semua. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, seandainya di antara beberapa orang ini masih tetap berada di pulau ini, beritahu kepada mereka agar berhati-hati, jika sampai kujumpai nyawa mereka pasti akan kukirim kembali ke akhirat. Tosu Setantiani Yew Chinjin tertawa seram, baik katanya kemudian, Lohu pasti akan menyampaikan kata-kata ini kepada mereka, Tok Liyong Cuncu kembali mendengus, katanya lebih lanjut, menggunakan kesempatan ini, Pun Cuncu pun akan memperingatkan kepada kalian semua kecuali Pun Cuncu seorang yang sanggup membongkar rahasia sekitar istana Kiyocheng Kiong ini, Orang yang lain tak usah mempunyai angan-angan yang muluk lagi, bila ada di antara kalian berani sembarangan bertindak, maka inilah contohnya kera-aam. Bela-aam ketika sebuah batu cadas yang beribu-ribu kati beratnya kena ditotok oleh ayunan tangannya, diiringi ledakan keras hancurlah batu itu menjadi berkeping-keping dan berhamburan kemana-mana. Tok Liyong Cijiaw, cakar maut naga beracun setiap orang yang pernah berjumpa dengan Tok Liyong Cuncu di masa lalu, rata-rata mengetahui jelas tentang ilmu cakar maut Tok Liyong Cijiaw tersebut. 0-0-0-0-0-0-0 betul kawanan jago yang berkumpul di situ waktu itu rata-rata adalah jago kelas satu dari dunia perselatan namun tak seorang pun di antara mereka yang berkeyakinan bahwa mereka mampu menyambut sebuah cengkeraman maut yang disertai dengan tenaga mahadasha tersebut. Untuk sesaat lamanya, suasana di sekeliling tempat itu menjadi hening sepi, tak kedengaran sedikit suara pun. Tak seorang manusia pun berani menghembuskan napas panjang sesudah menyaksikan keampuhan dari tenaga cengkeraman itu, paras muka Oh Bu Hang yang sebelumnya tampak keren tiba-tiba berubah menjadi redup. Ia tahu bila ingin bertarung melawan Tok Liyong Cuncu dengan kekuatan tenaga dalam yang dimilikinya sekarang, rasanya hal ini tak mungkin bisa terpenuhi. Si Tosue Tantian Yew Chinjin semakin ketakutan, peluh dingin bahkan sempat membasai jidatnya, tanpa membuang waktu lagi dia memutar badannya dan melarikan diri terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Di pihak lain, pertarungan antara Tik Liyong Cuncu Hoa Kok Kahi melawan Gak Liyong Kun pun telah terhenti, tampak wajahnya pucat tia seperti mayat, sorot matanya pudar dan liar, otaknya berputar terus berusaha mencari akal bagus untuk melarikan diri dari situ. Tapi Tok Liyong Cuncu adalah manusia paling aneh di dunia ini, kemana kah ya akan meloloskan diri? Mendadak Tok Liyong Cuncu tertawa seram dan berpaling ke arah Hoa Kok Kahi, Hoa Kok Kahi merasa jantungnya tiba-tiba berdebar lebih keras, dengan cepat pedangnya diputar untuk melindungi semua jalan darah penting di sekujur tubuhnya. Kau juga enyah dari sini seru Tok Liyong Cuncu lagi dengan suara dingin, tapi kau mesti ingat, hari ini bisa melepaskan dirimu besok aku dapat menangkapmu kembali, semoga saja bila berjumpa lagi denganku di kemudian hari, kaburlah sejauh mungkin Tik Yam Kuncu Hoa Kok Kahi mendongakan kepalanya dan tertawa seram. Haaah, 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 baik, baik, anggap saja hari ini aku orang si Hoa Jatuh Pecundang di tangan kalian, asal aku Hoa Kok Kahi masih bisa bernapas di kemudian hari pasti akan berjumpa lagi dengan sobat lama kalau memang begitu hal ini lebih bagus lagi kata Tok Liyong Cuncu dingin, asal sejarah di tebingen Pogan bisa terulang lagi, Sekalipun pun Cuncu harus mati juga tak akan menyesal hee, 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 bagus, kalau begitu biar ku ciptakan kembali peristiwa Yan Pogan untuk dipersembahkan kepadamu selesai berkata, dia lantas melompat ke depan dan berlalu dari tempat itu. Gara-gara ucapan Hoa Kok Kahi hari ini hampir saja Gak Lam Kun mengalami nasib yang sama dengan gurunya di Bukit Yan Pogan tempoh hari, cuma tentu saja kejadian itu berlangsung di kemudian hari nanti. Tok Liyong Cuncu tertawa mengejek kepada Oh Bu Hang katanya kemudian, apakah saudara masih bermaksud untuk merampas benda mustika ini dari tanganku ia sengaja mengangkat lencana pembunuh naga itu tinggi-tinggi, sehingga sinar mati semua jago dari Tieng Pang bersama-sama dialihkan ke arah kotak Kemala tersebut. Oh Bu Hang segera memberi tanda kepada kawanan jago yang berada di belakangnya, lalu berkata, Tieng Pang kami berhasrat untuk mendapatkan benda itu walau apapun resikonya, selama harapan tersebut belum lenyap, Lohu beserta anak buah kami siap untuk bertempur melawan Cuncu, jelas ia telah bertekad untuk mempergunakan kekuatan dari Tieng Pang untuk saling memperebutkan lencana pembunuh naga dengan diri Tok Liyong Cuncu. Menghadapi kejadian tersebut, Tok Liyong Cuncu segera tertawa ringan, katanya, saudara suka berbuat bagaimana berbuatlah bagaimana, pun Cuncu pasti akan melayani keinginanmu itu, gak lemkun yang berada di sampingnya segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 jika Toa Pang Cu ada minat, aku pasti akan melayani dirimu untuk bermain sebanyak beberapa gebrakan, Tok Liyong Cuncu berkata pula dengan cepat. Muridku telah memperoleh warisan dari Pun Cuncu, asal Oh Pang Cu sanggup menangkan satu atau setengah jurus darinya, Pun Cuncu bersedia pula untuk menyerahkan lencana pembunuh naga ini kepadamu. Pada saat itulah, mendadak si Tiong Pek melompat bangun dari atas tanah, kemudian berseru. Biar aku saja yang bermain-main dengan saudara gak sebelum gak lemkun sempat menjawab ya sudah menerjang maju ke depan lalu dengan jurus Ciong Hai Ki Ucu, mencari mutiara di dasar samudera ya cukil sepasang meta pemuda itu, jurus serangan tersebut dilancarkan dengan kecepatan luar biasa. Gak lemkun tak tahu kalau jurus serangan itu berasal dari kitab pusaka Ciong Hai Kunuboh, ketika dilihatnya jurus serangan itu sangat tangguh, diam-diam terkesiap juga hatinya, buru-buru dia melompat ke samping untuk menghindarkan diri. Saudara si, sungguh pesat kemajuan yang kau capai dalam ilmu silatmu, katanya sambil tertawa nyaring, Aku lihat jurus serangan yang kau pergunakan ini bukan berasal dari ajaran gurumu bagi orang lain, perkataan itu tidak mendatangkan perasaan apa-apa, tapi bagi pendengaran Tieng Pang Chu Oh Bu Hang justru sangat tak sedap. Sebagai mana diketahui, ilmu silat yang dimiliki si Tiong Pek selama ini adalah hasil ajarannya walaupun si Tiong Pek cerdas dan berhasil menguasai seluruh kepandayan gurunya, namun kehebatannya tak pernah bisa melampaui yang lain. Tapi semenjak ia kehilangan lengan kanannya, tiba-tiba Tieng Pang Chu Oh Bu Hang menemukan bahwa ilmu silat muridnya mendapat kemajuan yang pesat, lagi pula jurus-jurus serangannya jauh di luar dugaan, bukan cuma berbeda dengan jurus-jurus aliran Tiong Go An, bahkan banyak di antaranya yang belum pernah dijumpai selama ini. Dalam sanksinya, beberapa kali ia sudah berusaha untuk mengamati gerakan jurus serangan itu, sayang ia selalu tak berhasil dengan usahanya itu. Begitulah setelah berhasil menghindarkan diri dari jurus serangan Tiong Hai Kiu Chu tersebut Gak Kuyang Kun sama sekali tak berani menghentikan gerakan tubuhnya, buru-buru ia mengerahkan tenaganya dan menerjang ke muka, jari tangannya langsung mencengkeram ke bahulauan. Pertarungan kera begini ini sungguh tangguh dan mengerikan, membuat si Tiong Pek sendiri pun merasa terkesiap, tapi dia cukup percaya dengan kemampuan jurus-jurus serangan Hai Tiong Kun Boh yang dimilikinya, maka ia cuma tersenyum. Lengan kanannya segera ditekuk lalu diremtangkan ke depan, sambil membuang bahu ia bergeser ke depan, kali ini ia serang jalan darah citihia tubuh Gak Kuyang Kun. Menggunakan kesempatan dikala Gak Kuyang Kun melompat mundur, si Tiong Pek segera membentak, suhu, kenapa kau belum juga, oh buhang tahu kalau si Tiong Pek sedang memberi peringatan kepadanya agar menggunakan kekuatan Tieng Pang yang ada sekarang untuk bersama-sama merampas lencana pembunuh naga itu dari tangan Tok Liyong Cuncu. Mumpung Gak Kuyang Kun kena dihadang olehnya. Menyadari bahwa kesempatan baik segera akan berakhir, oh buhang segera membentak keras, cuncu maaf kalau lohu terpaksa harus bertindak kurang sopan kepada mutoya bajanya diayunkan ke depan, menggunakan kesempatan itu tubuhnya melambung beberapa kaki ke udara lalu menubruk ke bawah. Kili Soat, Cian Seng Kisuan Kiam Chiu serta Gantiong Ciyang Kuan Kim Cheng serentak meloloskan senjata tajam masing-masing lalu membentak keras, dengan suatu gerakan yang bersamaan serentak mereka menyerang ke arah Tok Liyong Cuncu. Di saat yang amat kritis itulah, mendadak. Perguruan panah bercinta ikut ambil bagian dalam perebutan ini terdengar Ji Chin Peng membentak keras. Tubuhnya yang ramping segera melompat ke depan, sebuah pukulan dasyat langsung dilontarkan ke atas batok kepala Tieng Sin Siu Wah Bu Hang yang sedang menubruk datang. Ji Poh Toan Hun Kwik Tu ikut pula membentak keras, Wan Lo Ji, biarlohu saja yang menghadapi dirimu Cian Seng Kisuan Kiam Chiu tertawa seram, heeh, 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 dalam pertarungan kita pada 10 tahun berselang, belum ada hasil yang kita ketahui. Hari ini kita memang harus ulangi kembali pertarungan tersebut untuk mengetahui siapa yang jauh lebih tangguh di antara kita berdua. Kedua orang itu tidak banyak berbicara lagi, masing-masing segera mengerahkan tenaga dalamnya untuk menghajar tempat mematikan di tubuh lawannya. Dalam waktu singkat semua jago lihai Ti Eng Pang sudah terhadang semua oleh jago-jago perguruan panah bercinta. Mimpi pun Oh Bu Hang tidak mengira kalau pihak perguruan panah bercinta bakal membantu Tok Liyong Chun Chu, tak terlukiskan rasa gusar yang menggelora dalam dadanya. Sikap dari Tok Liyong Chun Chu sendiri pun ternyata sangat aneh, dia tidak bertarung melawan siapapun, sebaliknya malahan melayang naik ke atas gundukan tanah berbukit dan tertawa tergelak. Haaah, 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 haaah. Oh Pang Chu, aku lihat perkumpulanmu menghadapi ancaman bahaya maut kali ini serunya. Oh Bu Hang betul-betul merasa gusar bercampur mendongkol, teriaknya dengan sinis, mentang-mentang Tok Liyong Chun Chu, tak taunya masih membutuhkan bantuan dari anjing-anjing perguruan panah bercinta untuk bertarung, HMM. Sungguh memalukan, belum habis perkataannya diucapkan, beberapa buah serangan dasyat dari Ji Chin Peng telah meluncur tiba, terpaksa dia harus menghimpun tenaganya untuk menghadapi serangan. Meski demikian, dalam hatinya berpikir terus, ia menduga antara Tok Liyong Chun Chu dengan pihak perguruan panah bercinta pasti sudah terjalin suatu hubungan rahasia. Tiba-tiba terdengar si Tiong Pek, berteriak kembali. Suhu, kalau kau tidak menitahkan semua orang untuk menghentikan pertarungan, perkumpulan Tieng Pang bisa hancur berantakan di tangan mereka, meskipun sedang berbicara, namun gerakan tubuhnya sama sekali tak berhenti, ini menunjukkan betapa sengitnya pertarungan antara dia melawan Gakulem Kun. Terkesia Oh Bu Hang setelah mendengar teriakan itu, sambil bertarung terus, serunya kembali, Teg Ji, apakah kau dapat melihatnya sementara itu, Tian Seng Kisuan Kiam Chiu yang bertempur melawan Jit Poh To An Hun Kwik Tu, selalu merasa betapa aneh dan saktinya kekuatan lawan, bahkan tenaga dalamnya beberapa kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan 10 tahun berselang. Dengan julukannya sebagai sastrawan sakti selaksa bintang menunjukkan bahwa otaknya memang cerdas dengan pelbagai akal muslihat yang licin, dengan cepat ia dapat mengetahui pula akan gawatnya situasi, buru-buru tubuhnya melayang mundur ke belakang. Melihat musuhnya kabur, Jit Poh To An Hun Kwik Tu segera tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 sobat lama, kau ingin kabur kemana dengan dapat ia memutar tubuhnya dan menerjang dari belakang Tian Seng Kisu. Sambil melarikan diri terbirik-birit, Tian Seng Kisuan Kiam Chiu sempat berteriak keras, pangcu apa yang diucapkan si Tiong Pek, tidak salah, lebih baik kau cepat mengambil keputusan mendengar itu oh buhang mendengus dingin. HMMM. Sungguhkah demikian serius ia berseru? Tok Liyong Cuncu yang berada di samping segera tertawa dingin, katanya lirih, untuk menghadapi perguruan tanah bercinta saja kalian tak mampu kalau sampai pun Cuncu ikut turun tangan, HMMM. Apa kalian tidak mampu sedari tadi? Setelah mendengar perkataan itu, Tieng Pang Chiu baru merasa terkejut, buru-buru teriaknya, semua anggota Tieng Pang membundur. Menyusul bentakan itu, si Tiong Pek, sekalian para jago lihai serentak menarik kembali serangannya dan melarikan diri dari tempat itu. Ternyata sikap para jago perguruan panah bercinta pun seolah-olah mempunyai suatu rahasia besar, mereka sama sekali tidak melakukan pengejaran terhadap para jago Tieng Pang yang sedang melarikan diri itu. Sungguh berbahaya diam-diam gak lemkun berbisik. Pelan-pelan ia berjalan menghampiri Tok Liyong Cuncu dan berdiri di sisinya, sementara Tok Liyong Cuncu sendiri dengan sorot matanya yang tajam mengawasi terus wajah Kwik Tu tanpa berkedip. Kwik Tu yang ditatap seperti ini, segera merasakan hatinya bergetar keras, diam-diam ia menduga-duga siapa gerangan orang ini. Tua bangka si Kwik Seru Tok Liyong Cuncu tiba-tiba sambil tertawa dingin, hari ini pun Cuncu hendak merenggut selembar nyawa anjingmu buru-buru Gaklem Kun maju ke depan sembelari berseru. Suhu, Kwik Tu pernah menyelamatkan selembar jiwa Tecu, hari ini, oh, kalau memang begitu biarku titip nyawa Kwik Tu untuk tiga tahun lamanya, setelah lewat tiga tahun pun Cuncu baru akan merenggut kembali jiwanya Ji Chinpeng pun segera mengulapkan tangannya sambil berkata, untuk sementara waktu kalian boleh mengundurkan diri lebih dahulu, aku serta Gak Siang Kong hendak menyelidiki jejak Tian San Soat Li, si nenek berambut putih, Han Hu Hoa dan Siang Koan Ik segera mengiakan dan mengundurkan diri dari situ, sedangkan Jit Poh To An Hun Kwik Tu setelah berdiri agak lama di situ, akhirnya dengan wajah sedih berlalu pula dari tempat itu, tampaknya ia sedang berusaha untuk mendapat tahu siapa gerangan Tok Liyong Cuncu yang sesungguhnya. Menanti di sekeliling tempat itu sudah tiada orang lain, Gak Lam Kun baru berkata sambil tertawa, Liyong T, hari ini aku telah merepotkan dirimu Tok Liyong Cuncu itu melepaskan topeng yang menutupi wajahnya hingga munculah wajah Ji Kyo Liyong. Ia menyaut. Yee aa, siapa bilang tidak? Saking cemasnya tadi, peluh dingin telah membasahi seluruh tubuhku Ji Chinpeng yang berada di sisinya segera tertawa merdu, Katanya, rahasia ini kecuali kami bertiga tak mungkin ada orang yang tahu lagi kalau Tok Liyong Cuncu yang muncul hari ini sesungguhnya adalah hasil penyaruan dari Liyong T, Gak Lam Kun termenung sejenak, kemudian katanya, ada kemungkinan Kwik Tu telah menemukan sedikit tanda yang mencurigakan. Tidak mungkin sahut Ji Chinpeng dengan cepat sambil tertawa, senyumannya ibarat tangin musim semi yang membuyarkan awan hitam dan hujan gerimis. Gak Lam Kun yang menyaksikan mimik wajahnya itu menjadi tertegun, ia selalu merasa bahwa bunco dari perguruan tanah bercinta ini, BWLi Bek, memiliki persamaan dengan kekasihnya yang pertama dulu, bahkan senyuman maupun caranya berbicara tiada satupun yang berbeda dengan Ji Chinpeng. Setelah tertegun beberapa saat lamanya, ia berkata kembali, lencana pembunuh naga yang hilang kini bisa diperoleh kembali, kesemuanya ini adalah berkat perjuangan dari Liyong T, padahal sewaktu nona BWM memberitahukan hal tersebut kepadaku, Siaw Temasih merasa sanksi dan tak menentu, Ji Chinpeng tertawa. Gurumu adalah manusia aneh dari kolong langit, sedang kawanan jago dari golongan sesat itu betul merupakan jagoan setempat, tapi bagaimanapun juga nama besar Tok Liyong Cuncu masih cukup punya kewibawaan untuk membuat kedar mereka. Sementara itu, Ji Kiu Liyong telah melepaskan perlengkapan Tok Liyong Cuncu dan menyerahkan lencana pembunuh naga itu dengan Gak Liyong Kun. To'ako, terimalah ini, katanya. Nona BWE, ujar Gak Liyong Kun kemudian dengan kepala tertunduk, Siaw tehadiahkan kembali lencana ini untukmu, siapa tahu ketika lencana pembunuh naga itu dibaliknya, kontan saja ia merasakan hatinya bergetar keras, wajahnya seketika itu juga berubah hebat, lama sekali ia membungkam dalam seribu bahasa, seolah-olah dalam benaknya telah dihadapkan dengan suatu masalah serius yang membuatnya menjadi tegang. Ji Chin Peng ikut terperanjat, serunya, Gak Siang Kong, kenapa kau kita semua sudah tertipu seru Gak Liyong Kun dengan paras muka berubah hebat? Mendengar seruan itu, Ji Chin Peng maupun Ji Kiu Liyong menjadi tertegun dan berdiri melongong. Dengan nada kurang percaya Ji Kiu Liyong berkata, To'ako, kau tidak salah melihat bukan Gak Liyong Kun gelengkan kepalanya berulang kali. Tidak mungkin ia menjawab, aku sudah pernah memeriksa lencana pembunuh naga yang asli, pada permukaan depan berlukiskan suatu gambaran aneh yang penuh dengan guratan-guratan, sedangkan pada permukaan sebaliknya berlukiskan seorang gadis yang cantik kerupawan, hal mana masih berkesan mendalam di benakku, tak nanti aku bisa salah mengingat. Lantas siapakah yang telah membuat lencana pembunuh naga yang kedua ini? Tanya Ji Kiu Liyong dengan wajah murung. Entahlah Gak Liyong Kun gelengkan kepalanya berulang kali. Mungkinkah hasil perbuatan dari si Tiong Pek? Tiba-tiba Ji Chin Peng bertanya. Seakan-akan Gak Liyong Kun telah mengambil suatu keputusan dalam hatinya, ia berseru kemudian, peduli hasil karya siapakah itu, lebih baik kita temui dulu jago-jago dari Tieng Pang. Mereka sudah bersiap-siap untuk berangkat meninggalkan tempat itu, ketika tiga malaikat dari wilayah Si Ih mendadak muncul dari arah sebelah barat. Paras muka Ji Chin Peng segera berubah hebat, serunya tertahan, musuh tangguh kita telah datang diam-diam. Gak Liyong Kun merasa terkejut di hati, tapi segera ia menyongsong kedatangan mereka sambil tertawa nyaring. Hei, kalian bertiga bukannya melindungi keselamatan majikan kalian, ada urusan apa datang kemari? Malaikat Pedang Hoban Im tertawa terkekeh sahuknya, loho mendapat perintah dari majikan kami untuk mengundang Gak Sau Hiap agar suka berkunjung ke istana api. Apa yang terjadi dalam istana api? Tanya Gak Kuyam Kun agak tertegun. Asal Gak Sau Hiap sudah kesana toh akan tahu dengan sendirinya, buat apa musti banyak bertanya kata malaikat racun lokei seng sambil tertawa dingin. Lohu bertiga tak lebih hanya bertugas untuk menyampaikan pesan saja. Ji Kui Liyong segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ah, 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 mau pergi mari kita pergi bagaimanapun jua cepat atau lambat. Akhirnya toh kita akan berdual juga dengan budak dari si Tian San tersebut. Seusai berkata, tiba-tiba ia melompat ke udara dan melayang maju ke depan. Malaikat telapak tangan Nian Hao Ing segera melepaskan sebuah pukulan dasyat, Katanya, majikan kami hanya mengundang Gak Lem Kun seorang, lebih baik kau tetap berada di sini saja sebagai seorang jago persilatan yang termasuhur dalam dunia persilatan karena ilmu pukulannya, meski melepaskan pukulan secara tergesa-gesa ternyata daya kekuatan yang terkandung di dalamnya luar biasa sekali. Baru saja Ji Kui Liyong menggerakkan tubuhnya, ia sudah kena dipaksa mundur kembali oleh tenaga pukulan tersebut. Ji Chin Peng yang menyaksikan kejadian itu menjadi naik pitam, bentaknya penuh kegusaran, lengcu kalian toh bukan manusia berkepala tiga berlengan enam, kenapa ia begitu berlagak sok seakan-akan hanya dia seorang yang merupakan jagoan dengan mementangkan jari-jari tangannya, lima gulung desingan angin tajam yang disertai dengan tenaga yang luar biasa segera memancar keluar mengancam lima buah jalan darah penting di tubuh malaikat pukulan Nian Hao Ing sereet, sereet, sereet. Dalam waktu singkat sekujur tubuh Nian Hao Ing sudah berada di dalam kurungan angin serangan tersebut. Menghadapi ancaman semacam ini, malaikat pukulan Nian Hao Ing tak berani gegabah, buru-buru ia berganti tempat kedudukan sambil mengulapkan tangannya. Gak siangkong, mari kita berangkat selesai berkata, tiga malaikat dari wilayah Si'i itu berangkat lebih duluan menuju ke arah barat. Gak lemkun segera berpaling dan tertawa, katanya, adik Liong, nona BWE, kalian tak perlu gelisah aku hanya pergi sebentar saja untuk segera kembali lagi kemari tidak bisa kata Ji Chin Peng sambil tertawa sedih, istana api terlalu berbahaya, tempat itu merupakan istana yang paling lihai di antara kesembilan istana lainnya, kalau ingin mati biar kita mati bersama, aku tak akan mengizinkan kau untuk menempuh bahaya seorang diri, Ji Kyuliong tertawa getir pula, katanya, aku ingin hidup bersama to aku, mati pun bersama to aku, kalau hendak berangkat ke situ, biar kita berangkat bersama saja tapi dengan cepat gelak lemkun gelengkan kepalanya berulang kali. Orang lain toh mengatakan cuma mengundangku seorang, kalau kalian pun ikut ke situ kita tak mau mengurusi begitu banyak persoalan tukas Ji Chin Peng sambil tertawa getir, lebih baik kita berangkat dulu ke sana selanjutnya baru mengambil keputusan menuruti keadaan yang dihadapi nanti sepanjang perjalanan ketiga orang itu hanya membungkam belaka, mereka mengintil di belakang tiga malaikat dari wilayah Si I itu dengan selisih jarak yang cukup jauh. Bukit Karang tampak menjulang tinggi ke angkasa, aneka warna bunga tumbuh subur di sekitar situ. Di belakang bangunan loteng persegi delapan itu tergantung delapan buah lentera meski masih tengah hari namun lentera itu memancarkan cahayanya dengan redup. Seorang gadis cantik berbaju perak sedang duduk di atas loteng di tepi pagar sambil tiada hentinya memandang ke tempat kejauhan. Tiba-tiba ia mendungakan kepalanya dan menghela nafas sedih, gumamnya, bayangan tubuhnya begitu tampak amat jelas, kenapa aku tak dapat melupakan dirinya, menanti dilihatnya Gaklem Kun datang bersama Jicin Pemberdua, sepasang alis matanya kembali berkenyit, selapis rasa sedih murung segera menyelimuti wajahnya, tanpa sadar ia mendengus dingin. Entah mengapa, setiap kali ia menyaksikan Gaklem Kun berada bersama gadis lain, api amarah yang tak diketahui sumber asalnya selalu muncul dan berkobar dalam dadanya apa sebabnya dapat begini? Karena cinta? Ataukah karena benci? Pelan-pelan gadis berbaju perak itu bangkit berdiri lalu berjalan dengan lemah gemulai, dibenahinya rambut yang kusut dan turun dari loteng, dari sana ia berputar menuju ke depan sebuah gua raksasa yang berada di belakang bangunan berloteng tersebut. Dikala sinar matanya melirik kembali bangunan yang berbentuk segi delapan itu, tanpa terasa ia terbayang kembali akan dongeng kuno yang menceritakan pertemuan cinta antara liang sanpek dengan cuing tai. Tiba-tiba timbul suatu lamunan di dalam benaknya, ia merasa seakan-akan dirinya adalah penitisan dari ing tai, sedangkan Gaklem Kun penitisan dari sampek, Mereka berdua berangkulan di atas loteng sambil menangis terseduh-seduh, meski hanya lamunan namun cukup mendatangkan perasaan sedih dalam hati gadis berbaju perak ini. Tiba-tiba suara seorang yang serak tua berkumandang di sisi telinganya, si Ocia, Gaklem Kun telah datang ketika lamunannya terbuyar, ketika kenangannya berantakan, gadis berbaju perak itu merasa agak gusar, tapi dengan cepat senyuman muncul kembali di ujung bibirnya, sambil mengulapkan tangannya ia menitahkan kepada tiga malaikat dari si Iagar berdiri di luar pintu gua. Kau pasti merasa terkejut bukan Sapa Nona berbaju perak itu sambil tertawa manis. Gaklem Kun tertawa ewa. Siapa yang bilang? Kejadian ini sudah berada dalam dugaanku kau tahu karena persoalan apa aku mengundangmu kemari, seru Nona berbaju perak lagi dengan wajah tertegun. HMM, semua persoalan dapat ku ketahui dengan jelas gadis berbaju perak itu segera tertawa cekikikan. Aku ingin memberikan sedikit benda yang sama sekali tak mungkin kau dapatkan, terima kasih banyak, aku merasa tak punya rejeki untuk memperolehnya, kata Gaklem Kun sambil memutar badannya siap pergi meninggalkan tempat itu. Dengan suatu gerakan cepat gadis berbaju perak itu maju ke depan dan menghadang jalan perginya, dengan dingin dia berseru, jika kau tidak menerima pemberianku ini, selama hidup kau akan merasa menyesal suaranya yang memedihkan hati seakan-akan menunjukkan bahwa dia mempunyai kesulitan yang tak bis diutarakan dengan kata-kata, sinar penuh pengharapan memancar keluar dari balik matanya. Gaklem Kun menjadi tertegun, tapi kemudian katanya sambil tertawa. Ah 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 masa seserius ini persoalannya tentu saja kembali gadis berbaju perak itu tertawa cekikikan, sewaktu gurumu menyuruh kau datang menerima lencana pembunuh naga ini apakah Tok Liyong Cuncu tidak memberitahukan kepadamu sifat serius yang terkandung di dalam persoalan ini timbul keraguan-keraguan dalam hati Gaklem Kun, tanpa sadar dia lantas berpikir, walaupun suhu tak pernah memberitahukan kepadaku bagaimana caranya mempergunakan lencana pembunuh naga tersebut, tapi aku dapat merasakan juga sifat serius yang menyangkut masalah ini, kalau memang Tian San Soat Li berkata demikian, jangan-jangan di dalam istana api benar-benar terdapat suatu benda yang tak ku ketahui sama sekali, berpikir sampai ke situ. Dia lantas tertawa nyaring, sahutnya, sekalipun suhuku tak pernah memberitahukan duduk persoalan sebenarnya tentang persoalan ini namun beliau menitahkan kepadaku agar merampas kembali lencana itu dari tanganmu, jika dalam istana api ini terdapat masalah yang menyangkut persoalan perguruan sekalipun pertaruhkan selembar nyawa, aku pasti akan memasuki juga berbicara sampai di situ dia lantas melirik sekejap ke arah Ji Chin Peng, dalam lirikan itu jelas tampak sinar permohonannya yang besar. Gadis berbaju perak itu tertawa, katanya kemudian, kalau begitu, ikutlah aku ke dalam gua ini, di dalam sana terdapat peristiwa berdarah yang menyangkut masalah keperguruan kalian kecuali kau dan aku, di dunia ini sudah tiada orang ketiga yang bisa memecahkan teka-teki yang mana besar ini, Ji Chin Peng segera mendengus dingin. HMM, aku tidak percaya kalau di dunia ini tiada orang ketiga yang bisa memecahkan rahasia tersebut, seraya berkata, dia lantas menarik tangan Ji Kiu Leong untuk bersama-sama menyerbu masuk ke dalam istana api. Dengan suatu gerakan yang amat cepat, si Ih Sam Seng segera bertindak cepat dengan menyumbat mulut gua tersebut, enam buah metu yang memancarkan sinar tajam menatap wajah Ji Chin Peng dan Ji Kiu Leong tanpa berkedip, tampaknya asal kedua orang itu berani melakukan sesuatu tindakan maka mereka akan segera turun tangan untuk menghalanginya. Gadis berbaju perak itu menghela nafas panjang, kepada Gakulam Kun ujarnya, lebih baik suruhlah mereka mengundurkan diri dari sini, persoalan ini menyangkut persoalan perguruan kita berdua, campur tangan orang lain hanya akan menambah mendalamnya kesalahan pahaman di antara perguruan kita berdua, maka jika ingin menyelesaikannya secara baik-baik, hal ini akan semakin sulit lagi. Gakulam Kun merasa perkataan itu ada benarnya juga, buru-buru dia berseru, Nona Boye, Adik Leong, lebih baik kalian menunggu aku di sini saja, aku akan pergi ke sana sebentar ingin kulihat apa yang bisa dia lakukan atas diriku, Ji Chin Peng mengerutkan dahinya, selapis rasa sedih dan ngurung segera menyelimuti wajahnya, iya betul. Betul merasa hatinya tak tenang, tapi akhirnya sambil menggertak gigi, dia menarik Ji Q. Leong untuk mengundurkan diri dari situ. Kemudian dengan paras muka berubah hebat, ia menuding ke arah gadis berbaju perak itu seraya berseru. Ku serahkan dia kepadamu, jika sampai ada sesuatu hal yang tidak menguntungkan menimpa dirinya, lihat saja nanti, ku cabik-cabik tubuhmu menjadi berkeping atau tidak, dengan suara dingin gadis berbaju perak itu menjawab, suhu udara dalam istana api dapat menghancurkan semua benda, batu cadas pun dapat hancur menjadi abu apalagi tubuh manusia. Kami berdua akan segera berangkat ke akhirat, ingin kulihat bagaimana caramu hendak membalas dendam terhadap diriku, diiringi suara tertawanya yang merdu, dia lantas menarik tangan Gak Klem Kun dan menerjang masuk ke dalam istana api. Betapa terkesiapnya Ji Chin Peng ketika mengetahui bahwa batu pun akan hancur menjadi abu di dalam istana api tersebut, jika Gak Klem Kun sampai ikut masuk ke dalam istana tersebut, bukankah tubuhnya juga akan hancur menjadi abu? Dengan suara yang amat memedihkan hati segera teriaknya, Gak Siang Kong, kau kembali telapak tangannya segera diayunkan ke depan dengan Juru Soh Jiao Kuihun, mencakar mampus Sukma Gentayangan, sasaran yang dituju adalah tiga malaikat dari si ih yang berjaga di luar gua. Menghadapi ancaman maut tersebut, ketiga orang malaikat dari wilayah si ih tersebut segera melompat ke samping untuk menghindarkan diri dari ancaman tersebut. Malaikat pedang si yang ban im segera melepaskan sebuah tusukan kilat ke depan, bentaknya, jika kau berani bertindak kasar lagi terhadap kami, jangan salahkan jika kami pun akan bertindak kejam terhadap dirimu berdua. O-O-O-O-O dengan suatu gerakan yang enteng Ji Chin Peng menghindar ke samping, jari tangannya segera menyentil ke muka sambil bentaknya, jika hari ini Gak Lam Kun mengalami sesuatu yang tidak menguntungkan, maka kalian tiga orang tua bangka pun jangan harap bisa hidup lebih jauh di dunia ini. Tak terlukiskan daya serangan yang terkandung di balik sentilan jarinya itu, sudah barang tentu tiga malaikat dari si ih tak berani menyambut secara kekerasan, buru-buru mereka melompat ke samping untuk menghindarkan diri. Malaikat racun lo kei seng tertawa terbahak-bahak dengan seramnya, dia berseru, Nona, lebih baik kau jangan terlalu tak kabur lebih dulu, ketahuilah bahwa si ih sam seng bukan type manusia yang boleh dipermainkan dengan sekehendak hatimu, kalau kalian bukan manusia yang bisa dipermainkan, memangnya kami adalah manusia yang gampang dipermainkan seru ji kiu hang sambil menerjang maju ke muka. Malaikat pukulan Nian Hao Ing mendengus dingin. HMM. Terlepas apakah dapat dipermainkan atau tidak? Yang jelas hari ini kalian tak boleh berbuat banyak ulah di sini, hei, kalau berbicara lebih baik sedikitlah tahu diri tukas Ji Chin Peng sambil tertawa dingin, jelek-jelek begini perguruan panah bercinta juga merupakan sebuah perkumpulan besar dalam dunia persilatan, tak sedikit jumlah jagoan liha yang kami miliki, sekalipun si Tian San terhitung pula sebagai suatu perguruan dalam dunia persilatan, namun kalian itu masih terhitung seberapa nonaji kata malaikat pedang siang banseng dengan dingin, seperti apa yang kau katakan barusan, perguruan panah bercinta boleh dihitung sebagai musuh tangguh yang baru muncul dalam dunia persilatan, meski begitu, kami si Tian San masih tidak memandang sebelah mata pun juga kepada kalian semua sementara mereka saling bersilat lidah dengan sengitnya tanpa ada salah satu pihak yang mau mengalah, pada saat itulah tiba-tiba terdengar jeritan kaget berkumandang dari dalam istana api, kemudian suasana pun pulih kembali dalam keheningan. Tiba-tiba Ji Chin Peng menerjang maju ke depan, teriaknya, minggir kalian, nonamu akan masuk ke dalam sebagaimana diketahui tiga malaikat dari si ih ditugaskan untuk menjaga pintu masuk istana api tersebut, maka ketika dilihatnya gadis itu berusaha untuk menyerbu masuk dengan kekerasan, serentak mereka meloloskan senjata untuk menghalanginya dengan sepenuh tenaga. Dengan suara angkuh malaikat racun lo kei seng berseru, istana api mempunyai suhu udara yang tinggi dan amat beracun, sekalipun kalian masuk ke dalam juga sia-sia belaka, apakah si Ocia kalian tidak takut api? Jengek Ji Ki Wuliong sambil tertawa dingin. Si Ocia kami berani memasuki istana api, tentu saja dia pun memahami kera, untuk mematahkan serangan api tersebut, jika kalian bertindak gegabah, maka hal tersebut hanya akan mempercepat proses kematian mereka berdua saja, sesudah mendengar perkataan itu, Ji Chin Peng menjadi tertegun, mendadak ia merasakan sekujur tubuhnya menjadi kaku. Setelah tertegun sekian waktu, ia baru berkata, kau bilang mereka berdua bisa mati benar, malaikat racun lo kei seng mengangguk, api yang muncul dari dalam bumi amat panas dan beracun, bila tiada suatu kera pencegahan yang jitu, siapapun jangan harap bisa meloloskan diri dari tempat itu, tapi sebaliknya, tapi kenapa? Tanya Ji Chin Peng dengan perasaan tegang. Malaikat racun lo kei seng tertawa seram, Terusnya, seandainya istana api persis seperti apa yang telah diduga oleh Syo Chia kami, otomatis mereka berdua pun tak akan menjumpai mara bahaya apa-apa lagi, maksudmu, majikan kalian sudah memiliki suatu kera yang baik untuk mengatasi persoalan itu, tanya Ji Chin Peng setelah tertegun sesaat lamanya. Tentu saja jawab malaikat pedang siang banseng dengan angkuhnya, majikan kami memiliki kecerdasan dan pengetahuan yang amat luas, tiada persoalan yang bisa menyelitkan dirinya, ketika didengarnya ia begitu angkuh dan memuji-muji kehebatan majikannya, Ji Chin Peng segera mengangkat bahunya sambil tertawa dingin. Ji Ki Wuliong mendengus dingin, Katanya, Toa Koku Gak Lam Kun adalah manusia yang luar biasa dari dunia persilatan, kecerdasan maupun pengetahuan yang dimilikinya tak akan kalah daripada Tian San Soat Li, oleh karena dia amat menghormati Gak Lam Kun bagaikan menghormati malaikat. Maka tanpa sadar pemuda itu telah balik menyindir ucapan si Ih Sam Seng. Kontan saja si Ih Sam Seng berdiri tertegun, ditatapnya wajah Ji Ki Wuliong dengan perasaan bingung dan kosong. Makin berseri wajah Ji Ki Wuliong setelah dilihatnya ketiga orang lawannya itu dibikin tertegun, ia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bagaimana? Apakah kalian merasa tidak percaya? Malaikat pukulan Nian Hao yang tertawa seram. Kami tiga malaikat selalu hidup di wilayah si Ih, boleh dibilang selama hidup belum pernah taklu kepada siapapun, hanya majikan kami seorang yang pernah beradu kepandayan dengan kami, tapi beradu secara sesungguhnya masih belum pernah satu kalipun, dan kini, sengaja ia berhenti sejenak, setelah tertawa kering, terusnya, asal kali ini Gak Lam Kun bisa keluar dari sini dalam keadaan hidup, kami si Ih, Seng, pasti akan memohon petunjuk darinya terlebih dahulu. Tidak sulit kalau ingin bertarung dengan Toa Koku, tapi kau mesti mencoba tiga jurus lebih dulu di ujung telapaku seruji Kiuliong sambil membalik telapak tangannya dan bersiap-siap melancarkan sebuah serangan dasyat. Malaikat pedang Siang Ban Sen maju selangkah lebar ke depan, katanya, kalau begitu, kau pun seorang jagoan tangguh pula sebagai seorang jago yang termasur karena ilmu pedangnya, tanpa terasa pedang yang tersoran di punggung segera diloloskan keluar. Diam-diam Ji Kiuliong agak terkesiap juga menghadapi musuh yang amat tangguh ini, serunya, soal ini, Ji Chin Peng segera mendorongnya ke depan seraya berkata, adik Liyong, orang sedang merasa gelisah setengah mati, kau masih punya kegembiraan untuk bergurau terus mendadak, muncul delapan jalur cahaya tajam yang menyilaukan metu di tengah udara, kemudian secepat sambaran kilat meluncur ke atas tubuh Ji Kiuliong. Ji Chin Peng yang melihat datangnya ancaman tersebut, dengan cepat membentak keras, kau berani entah bagaimana caranya ia menghimpun tenaga, tahu-tahu segulung angin pukulan yang maha dasyat telah menerjang ke depan. Menghadapi ancaman pukulan yang begitu dasyat, malaikat pedang siang banseng merasa terkesiap, buru-buru ia menarik kembali pedangnya sambil melompat ke belakang. Walau demikian, saking kagetnya peluh dingin telah membasai sekujur badan Ji Kiuliong. Setelah rasa kagetnya bisa ditenangkan kembali, si anak muda itu baru berseru dengan gusar, kau benar-benar ingin bertarung hee, 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 kenapa musti sungkan-sungkan lagi jawab malaikat pedang siang banseng sambil tertawa seram. Ji Kiuliong segera merentangkan sepasang telapak tangannya untuk bersiap-siap membuka serangan, dia berkata, baik, kalau begitu mari kita bertempur dengan sebaik-baiknya Ji Chin Peng tak ingin Ji Kiuliong bertarung, ia lantas berkata, adik Klyiong dalam keadaan seperti ini apakah kau masih punya minat untuk bergurau terus-menerus Ji Kiuliong tertegun, lalu sahupnya, lalu kasuruh berbuat apa Ji Chin Peng tertawa sedih. Adik Klyiong, seandainya gak klaim kun menjumpai sesuatu musibah, Ji Kiuliong tertegun, buru-buru tukasnya, orang baik selalu dilindungi Tian, gak tau aku bukan manusia yang berumur pendek. Ji Chin Peng gelengkan kepalanya berulang kali ia berkata, aku hanya berkata seandainya saja, apa yang mesti kita lakukan, paras muka Ji Kiuliong berubah menjadi dingin beku bagaikan es, sahutnya, to aku sangat baik kepadaku, aku telah berhutang budi kepadanya, maka jika ia mati, aku pun tak ingin hidup lagi adik Klyiong, kau tak boleh berbuat demikian seru Ji Chin Peng dengan paras muka berubah. Kenapa tanya Ji Kiuliong setelah tertegun sejenak? Tanpa terasa ia menaruh suatu perasaan yang aneh dan tidak habis mengerti terhadap perkataan dari Ji Chin Peng tersebut, ia merasa sikap gadis tersebut pada saat ini seakan-akan telah berubah menjadi seorang yang lain, tapi kenapa bisa demikian? Ji Chin Peng menghela nafas panjang, katanya, jika kau dan aku telah mati semua, bukankah keluarga Ji kita tiada keturunan lagi? Setelah perkataan itu diucapkan, ia baru merasa kalau sudah salah berbicara, buru-buru mulutnya dibungkamkan kembali. Ji Kiuliong menjadi tertegun, serunya cepat, apakah kau bilang apakah kau cuciji haruslah diketahui, walaupun Ji Kiuliong telah diselamatkan jiwanya oleh Ji Chin Peng, dan mereka bergaul selama banyak waktu, namun selama ini dia hanya tahu kalau gadis itu Shibwe, ia tidak tahu kalau dia pun si ji, tentu saja lebih-lebih tak menyangka kalau gadis ini tak lain adalah encinya yang sudah hilang banyak tahun. Sebaliknya Ji Chin Peng sendiri pun tak dapat memberitahukan kepada orang lain bahwa dia adalah encinya Ji Kiuliong karena ia sendiri memiliki suatu kesulitan yang tak dapat diucapkan keluar. Walaupun begitu, dia sendiri telah mengetahui kalau Ji Kiuliong sesungguhnya adalah adik kandungnya sendiri yang sudah banyak tahun tak pernah bersuah. Begitu mengetahui kalau dirinya telah salah berbicara, buru-buru Ji Chin Peng berseru kembali, tidak, tidak. Maksudku jika gak klaim kun sampai mati, kita pasti akan merasa sedih sekali, jelas hingga saat ini dia masih belum ingin memberitahukan kepada Ji Kiuliong, siapa gerangan dirinya ini. Andai kata Ji Kiuliong mengetahui bahwa orang yang berada di hadapannya sekarang adalah kakaknya yang telah mati. Mungkin dia tak akan percaya dengan penglihatan sendiri, sebab oleh pelbagai alasan ia telah percaya kalau kakaknya benar-benar sudah mati. Sebaliknya Ji Kiuliong merasa sikap Ji Chin Peng hari ini sangat aneh, tanpa terasa ditatapnya gadis itu lekat-lekat tanpa mengucapkan sepatah katapun. Lama, lama sekali, ia baru seperti menyadari akan sesuatu, katanya kemudian, kau benar-benar mirip sekali dengan seseorang sungguh Ji Chin Peng tertawa ringan, menurut tanggapanmu, aku mirip siapa walaupun wajahnya masih tetap tenang dan wajar, namun kewaspadaannya sudah ditingkatkan, ia khawatir pemuda itu berhasil mengenali kembali dirinya. Ji Kiuliong menghela nafas panjang-panjang, katanya, kau terlalu mirip dengan kakakku Ji Chin Peng segera mendongakan kepalanya dan tertawa sedih, ia berseru, adik Liong, kau pandai amat mengajak aku bergurau meskipun di mulut ia berbicara enteng dan santai, namun butiran air matel, tak bisa dibendung lagi, bagaikan sebuah anak sungai segera meleleh ke bawah. Sekuat tenaga ia berusaha untuk menguasai diri, dia tahu masih banyak pekerjaan yang harus dia lakukan di kemudian hari, jika rahasia tersebut sampai diutarakan sekarang, maka hal tersebut hanya akan menambah kesedihan di antara mereka saja, apa gunanya kalau hanya mendatangkan kejelekan belaka? Si Ihsemsem tak tahu apa yang sedang dibicarakan kedua orang itu, ketika mendengar gelap tertawanya yang lengking, dengan perasaan kaget bercampur tercengang mereka segera, mendongakan kepalanya. Tiba-tiba, dari tempat kejauhan sana melayang sesosok bayangan manusia, bagaikan seekor burung elang raksasa, orang itu langsung meluncur mendekat. Belum lagi menghentikan gerakan tubuhnya, dengan gelisah orang itu telah berseru, buncu, sungguh sulit mencari dirimu. Quick 2 peristiwa apa yang telah terjadi? Tegur Jijin Peng sambil mendongakan kepalanya. Dengan sorot metu dingin Quick 2 melirik sekejap ke arah Si Ihsemsem, kemudian baru tanyanya lagi kepada Jijin Peng, buncu kemana perginya gak lemkun melihat wajahnya yang gelisah, Jijin Peng segera menuding ke arah Istana Seraya menjawab, dia sudah masuk ke situ buru-buru Quick 2 membisikkan sesuatu di sisi telinga Jijin Peng. Mendengar itu paras muka gadis tersebut segera berubah hebat. Sungguh serunya. Lohu tak berani berbohong dengan tangan lurus ke bawah Quick 2 memberi hormat. Cepat bawa aku kesana seru Jijin Peng kemudian sambil melompat pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian kepada Jik Yuliong dia berpesan. Adik Liong, kau baik-baik menanti gak lemkun di situ, aku hanya pergi sebentar untuk kembali lagi, belum habis perkataan itu Jijin Peng serta Jit Poh To An Hun Quick 2 telah berangkat meninggalkan tempat itu dengan kecepatan luar biasa, menanti Jik Yuliong ingin bertanya ternyata sudah tak sempat lagi. Antara malaikat racun Loh Kaiseng dengan Jit Poh To An Hun Quick 2 terdapat perselisihan yang mendalam, maka ketika dilihatnya orang itu pergi datang sekehendak hatinya ia menjadi amat gusar, sambil mendengus dingin serunya, kalau bukan bapaknya lagi mampus, kenapa begitu terbirit-birit larinya suara itu tidak terlalu keras pun tidak terlalu lirih, Quick 2 yang sudah berada di tempat kejauhan pun sempat mendengar perkataan itu dengan amat jelasnya. Ia segera berpaling sambil serunya. Loh Kaiseng, bila aku balik kemarin nanti kita bikin perhitungan lagi atas hutang-hutang lama kita bagus sekali, loh sekalian akan menantikan kedatanganmu jawab malaikat racun Loh Kaiseng sambil tertawa seram. Dengan gerakan yang amat cepat, Ji Chinpeng serta Ji Poh To An Hun Quick 2 berlarian menelusuri jalan setapak sekejap metu kemudian sampailah mereka di suatu tebing yang tinggi. Sambil menunjuk ke bawah tebing, tanya Ji Chinpeng. Disanakah? Ahm Quick 2 mengangguk, disitulah letak sumber air dari istana air untuk memadamkan api yang berada dalam istana api, pihak Ti Engpeng telah bersiap-siap mengalirkan air dalam istana air tersebut ke dalam istana api. Jika air dan api sampai saling bersentuhan, akibatnya semua alat rahasia di dalam istana Kiu Kiong akan hancur berantakan, mengikuti arah yang ditunjuk oleh Ji Poh To An Hun Quick 2. Ji Chinpeng dapat menyaksikan ada puluhan sosok bayangan manusia sedang berjalan hilir mudik di bawah tebing sana, seakan-akan telah terjadi suatu peristiwa besar di tempat itu. Tiba-tiba Ji Chinpeng tertawa, katanya, biarkan saja mereka repot-repot dulu, dalam istana Kiu Kiong boleh dibilang istana api merupakan istana yang paling hebat, kalau mereka sanggup memadamkan api yang berada dalam istana api, hal ini justru akan menguntungkan perguruan panah bercinta kita tidak bisa demikian seru. Kiu Kiong dengan cemas, jika sumber air itu sampai mereka hancurkan, maka air dalam bumi pasti akan terpancing untuk meluap ke atas permukaan tanah, ruang rahasia pembunuh naga pun pasti akan terendam air dan busnah tak berbekas, jika sampai demikian bukankah usaha perguruan panah bercinta kita selama ini hanya akan sia-sia belaka? kembali Ji Chinpeng tertawa merdu. Kau masih berniat untuk beradu jiwa lantaran benda-benda tersebut tegurnya. Mendengar perkataan itu, quick to menjadi terkesiap, buru-buru sahutnya kembali, jikalau memang niat kita demikian, sewaktu datang kemari buncu seharusnya tak usah terlampau berambisi tiba-tiba Ji Chinpeng menghela nafas sedih. A-a-a-i, dulu aku memang memiliki niat untuk merajai dunia persilatan, tapi sekarang niatku itu sudah berubah apakah dikarenakan gak kulem kun tanya quick to cepat, hatinya menjadi dingin separuh. Ji Chinpeng kembali menghela nafas panjang. A-a-a-i, mungkin juga demikian ia mengaku. Tiba-tiba selapis hawa nafsu membunuh menyelimuti wajah quick to, katanya kemudian, kalau begitu, lohu harus membinasakan gak kulem kun lebih dahulu sebelum bertindak yang lain kau berani teriak Ji Chinpeng dengan perasaan tercekat. Aku berani jawab quick to dengan luapan emosi, seandainya bukan disebabkan buncu, semenjak dulu-dulu aku telah membunuhnya sampai mati, coba bayangkan sendiri, berapa banyak orang dari pihak kita yang sedang menunggu perjuanganmu untuk merajai seluruh dunia persilatan, Andai kata kau merubah tujuanmu secara tiba-tiba berapa banyak pula yang akan bersedih hati. Bencu, perguruan panah bercinta didirikan belum lama, apakah kau hendak membubarkannya hanya dikarenakan persoalan ini? Karena apakah kami semua bersaudara mengikutimu selama ini? Bukankah dikarenakan ingin bersama-sama memperjuangkan diri untuk menguasai seluruh kolong langit HMM? Kau sedang memberi nasihat kepada ku tegur jicinteng dengan nada dingin. Kuik tu menjadi amat terperanjat. Apa yang telah lohu katakan, harap jangan Bengcu terima dengan gusar sahutnya dengan cepat. Baru saja berbicara sampai di situ, mendadak ia seperti merasakan sesuatu. Ketika sinar matanya mencoba untuk memperhatikan sekeliling tempat itu dengan cepat ia menjadi tertegun. Ternyata 18 elang baja dari pasukan elang baja dengan busur yang dipentangkan lebar-lebar, telah mengarahkan anak panahnya ke arah mereka berdua. Sip Tiong Pek berada di paling memuka, terdengar ia sedang mementak dengan suara dingin, jangan bergerak jicinteng masih tetap bersikap santai, seakan-akan sama sekali tidak merasakan akan kehadiran mereka, hanya ujarnya dingin, HMM, gagah amat kau hari ini si Tiong Pek tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 mana, mana, kalau dibandingkan dengan buncu dari perguruan panah bercinta, aku masih kalah jauh sekali, tiba-tiba nada suaranya berubah, katanya lebih lanjut dengan suara dingin, jangan berkutik, walaupun aku kenal denganmu, tapi anak buahku tak ada yang kenal dengan dirimu, panah tajam yang tak berperasaan lebih-lebih tak akan memilih orang, berani berkutik hati-hati dengan serangan kami, jangan sampai menyesal setelah tiba di alam baka nanti jicinteng tertawa dingin, tiada hentinya, tiba-tiba ia memutar tubuhnya. Perguruan panah bercinta tak pernah tunduk di bawah ancaman orang lain, katanya. Betul, betul, cuma kali ini adalah terkecuali si Tiong Pek, masih juga mengejek dengan sinis. Jipohto Anhun Kwik tu segera menunjukkan rasa gusar yang amat tebal, serunya, sedikit pun tiada terkecuali, tak sedikit pertarungan besar dan kecil yang pernah lohu alami, situasi yang lebih gawat dan berbahaya daripada suasana saat ini pun sudah banyak yang kujumpai, jika kau cerdik lebih baik suruh saja mereka untuk menurunkan benda-benda yang memuakan itu. Agaknya si Tiong Pek sudah mempunyai rencana yang cukup matang dalam hatinya, ia berkata, tidak sulit jika kalian berharap agar kami lepas tangan, tapi kamu berdua harus menyanggupi pula sebuah permintaanku, tak usah membuang waktu dengan percuma tukas jicinteng sambil goyangkan tangannya berulang kali, nonamu tak akan mengawalkan satu permintaan pun HMMM. Bagus sekali, kalau begitu jangan salahkan kalau aku tidak berperasaan baru saja dia akan memberi tanda kepada anak buahnya untuk melepaskan panah, mendadak dari arah belakang terdengar seorang berseru dengan suara dingin, untuk menyelamatkan jiwa sendiri pun tak mampu, masih beraninya berlagak sok gagah di sini si Tiong Pek amat terkesiap, dia tahu suara tersebut berasal dari belakang tubuhnya. Ketika ia mencoba untuk berpaling ke belakang maka tampaklah di belakang ke-18 elang baja itu telah berdiri puluhan orang jago lihai dari perguruan panah bercinta yang sama-sama mementangkan pula gendewanya, moncong anak panah tertuju ke punggung mereka. Tampaknya jika ia berani memberi tanda untuk melancarkan serangan sekalipun mereka berhasil melukai bunco dari perguruan panah bercinta, namun korban di pihaknya lebih parah lagi, bahkan kemungkinan besar seluruh pasukannya akan musnah di situ. Melihat gelagat berbalik tidak menguntungkan pihaknya, si Tiong Pek kembali tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kelabang menangkap comberet, tak taunya seng burung mengintai dari belakang, tampaknya tindakan dari aku orang sisi terlambat selangkah HMM, kau bisa lunak bisa keras, memang tak malu sebagai seorang lelaki kata jicin penggingin. Seperti diketahui, si Tiong Pek adalah seorang pemuda yang licik dan berhati keji, setelah mengetahui bahwa situasi tidak menguntungkan bagi pihaknya, dengan cepat dia mengambil keputusan untuk bersikap ramah kepada lawannya, senyumam pun segera menghiasi ujung bibirnya. Mendengar sindiran tersebut, merah padam selembar wajahnya karena jengah, sahutnya. Kalau dibandingkan dengan perguruan panah bercinta, aku orang sisi masih kalah jauh sekali jicin peng mendengus dingin, HMM. Kau masih belum suruh mereka menurunkan benda-benda yang memuakan itu ooooh, tentu saja, tentu saja jawab si Tiong Pek, buru-buru sambil tertawa. Ketika ia memberi tanda dengan ulapan tangan, delapan belas elang baja tersebut sering tak menarik kembali anak panahnya. Jicin peng tertawa dingin, katanya kemudian, barusan kau yang berlagak sok, maka sekarang tibalah giliranku untuk menunjukkan kebolahan diam-diam si Tiong Pek, merasa terkesiap setelah mendengar perkataan itu, katanya lagi dengan lirih, mana, mana, sampai hari ini aku orang sisi belum pernah berlagak sok kepada siapapun aku hendak mengajukan beberapa buah pertanyaan kepadamu, aku minta kau menjawab dengan sejujurnya senyum licik menghiasi ujung bibir si Tiong Pek. Kalau aku enggan menjawab dia bertanya, HMM, aku pikir kau pasti bisa membayangkan sendiri akibatnya bukan dalam keadaan yang terdesak begini si Tiong Pek, tak berani membangkang lagi, katanya dengan dingin, ajukanlah pertanyaanmu. Dalam hati diam-diam ia tertawa dingin pikirnya, perempuan sialan, kau tak usah bermimpi di siang hari bolong kalau ingin mengorek keterangan dari mulut aku si Tiong Pek, hal ini bukanlah suatu pekerjaan yang terlalu gampang jicinteng berpikir sejenak, kemudian katanya, air di dalam istana air apakah bisa dialirkan ke dalam istana api terkesiap si Tiong Pek? Ketika mendengar pertanyaan itu jawabnya cepat-cepat, tidak bisa, kami pun tak berani kenapa tanya gadis itu tertegun. Dengan berterus terarak si Tiong Pek menerangkan, sebab sebagian besar air yang terkandung di dasar tanah adalah air hitam, jika air hitam tersebut sampai berjumpa dengan api, bukan saja tak akan memadamkan api di dalam istana api, malahan akan semakin menambah besarnya kobaran api di tempat itu, karena resikonya amat besar dan lagi tiada manfaatnya, terpaksa pihak Tieng Peng kami harus hurungkan niat ini, yang dimaksudkan air hitam di sini, sekarang lazim dikenal sebagai minyak bumi, sungguhkah perkataanmu itu seruji cinteng dengan wajah tercengang, rupanya dia kurang percaya. Setiap patah kataku adalah ucapan yang sejujurnya sahut si Tiong Pek dengan serius. Kalau begitu pergilah selesai berkata ji cinteng segera berlalu dari tempat itu, diikuti para jago lainnya dia langsung berangkat menuju ke istana api. Sementara itu si Tiong Pek masih berdiri termangu-mangu di tempat semula, belum dia sempat berlalu dari situ, mendadak dari tempat kejauhan terdengar suara senandung yang amat keras, rumput nan hijau, hatiku murung. Bukankah hanya kepadaku, tiada sanak tiada keturunan. Rumput nan hijau, betapa rindu hatiku. Tidak cinta padaku, tiada terkabul keinginanku. Sehari tak bersuara, rasanya bagaikan tiga bulan. Senandung itu membawa nada yang memedihkan hati, membuat siapapun yang mendengar ikut merasa terharu. Ketika si Tiong Pek mendongakan kepalanya dan mengetahui siapa yang datang, dengan perasaan ngeri bercampur takut, ia mundur beberapa langkah ke belakang. Tampak seorang nyonya tua berbaju putih sambil membawa beberapa kerat tulang manusia bergerak datang dari kejauhan dengan kecepatan luar biasa, ternyata dia bukan lain adalah Hei Simli yang sudah sinting dan tidak waras otaknya itu. Tiba-tiba Hei Simli tertawa terbahak-bahak, kemudian serunya, Oha Yolong, kau sungguh amat menderita ketika dilihatnya si Tiong Pek berada di situ, dengan suara penuh kegusaran bentaknya, bocah keparat, kau si bocah keparat yang telah membohongi diriku, kau keparat dengan ketakutan si Tiong Pek mundur beberapa langkah ke belakang, jeritnya, lociampu kau adalah penipu ulung, hee, 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 kau bilang kaulah murid Yolong seru Hei Simli sambil tertawa seram, selangkah demi selangkah ia berjalan makin mendekat. Si Tiong Pek yang menyaksikan raut wajahnya makin menyeringai menakutkan, ia semakin ketakutan lagi, serunya, Aku, haaah, 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 kau bilang Yolong belum mati, dimanakah dia sekarang paras muka si Tiong Pek berubah bebat tapi ketika dilihatnya beberapa kerat tulang yang berada dalam bopongannya itu, dengan cepat dia berseru, itu dia berada dalam bopongan Hei Simli segera membelai tulang manusia itu dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 benarkah? Yolong, benarkah kau berada dalam boponganku? Jelaslah sudah hawa kesadaran otak perempuan ini sudah kacau dan tidak waras lagi, sepanjang hari yang dia ingat hanya muridnya, tidak lebih tepat kalau dikatakan sebagai kekasihnya Tok Liyong Cuncu Yolong. Buru-buru si Tiong Pek berseru kembali, Yee, benar, Yolong berada di dalam boponganmu gelap tertawa Hei Simli semakin memekikan telinga. Haaah, 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 kau baik sekali, tolong beritahu kepadaku, dia sudah mati atau belum untuk sesaat lamanya si Tiong Pek tak tahu bagaimana harus menjawab, maka jawabnya kemudian, dia belum mati tiba-tiba Hei Simli mendengus marah. HMM, kau lagi-lagi membohongi aku, kalau dia belum mati, berada di manakah dia sekarang ketika dilihatnya perempuan itu menjadi gusar kembali, terpaksa sambil keraskan kepala sahut si Tiong Pek, dia berada dalam hatimu. Dengan suatu gerakan yang sangat cepat. Hei Simli mencengkeram urat nadinya, lalu berkata dengan lirih, Kenapa aku tak melihat dirinya sekarang si Tiong Pek sudah yakin kalau dia benar-benar telah gila, satu ingatan dengan cepat melintas dalam benaknya. Yolong telah pergi ke suatu tempat yang jauh sekali katanya, ia tak akan kembali lagi ke sini, kecuali kalau kau pergi mencari dirinya dia telah kemana tanya Hei Simli setelah tertegun beberapa saat lamanya. Pergi ke langit barat yang penuh kebahagiaan sahut si Tiong Pek sambil menggertak giginya kencang-kencang. Haaah, 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 menyusul gelak tertawa yang amat keras itu, Hei Simli melemparkan tubuh si Tiong Pek ke tengah udara. Aku akan pergi mencarinya demikian dia berseru sambil berhenti tertawa, Kalau tidak kutemukan, maka kau harus membantuku untuk mencarinya sampai ketemu si Tiong Pek. Tidak menyangka kalau dia sudah segela ini mencintai kekasihnya, buru-buru serunya kembali. Untuk bisa menemukan kembali dirinya maka kau harus melakukan perjalanan yang jauh, jauh sekali, cepat-cepat dia merangkak bangun dari atas tanah dan menyingkir sejauh-jauhnya dari situ. Ia kuatir dilemparkan kembali oleh Hei Simli ke tengah udara. Sekali lagi Hei Simli tertawa terbahak-bahak dengan suara yang lengking, tajam dan mengerikan. Haaah, 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 aku tidak takut untuk melakukan perjalanan jauh, aku pasti akan mencarinya sampai ketemu, aku pasti akan menemukannya kembali seraya berkata di alantes berkelebat pergi dari situ dan berangkat menuju ke arah barat. Istana Api Istana tersebut merupakan tempat yang paling berbahaya dalam Istana Kyo Ciong-kyong. Bara api yang membara, bisa membuat langit serasa berubah menjadi kota api. Batu karang pun bisa hancur menjadi abu dan berubah menjadi air, bagaikan selokan mengaliri ke dasar tebing. Kecuali kobaran api yang membakar, hak kekatnya dalam Istana Api tidak dapat dijumpai sesuatu benda apapun, Berhubung api memancar keluar tiada hentinya dari dasar bumi, hal mana membuat pemandangan di situ tampak indah tapi mengerikan, kalau zaman sekarang, orang mengatakan tempat semacam itu sebagai gunung berapi. Api. 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 Itulah satu-satunya yang bisa ditemukan dalam istana tersebut. Baru saja memasuki istana api, Gak Lemkun segera merasakan sekujur tubuhnya kepanasan bagaikan mau terbakar saja, ia merasa dirinya mulai tak kuasa menahan diri, sehingga tanpa terasa ia tak berani maju lebih ke dalam selangkah lagi. Padahal pada waktu itu mereka belum benar-benar mendekati tempat yang berapi tempat itu baru tiga kaki jauhnya dari mulut gua, bila maju beberapa kaki lagi ke depan, kepun dan di mana api berkobar baru akan terlihat jelas. Anehnya, ternyata gadis berbaju perak itu sama sekali tak nampak menderita, malahan sambil tertawa cekikikan katanya. Kau masih sanggup mempertahankan diri.